Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan bunda muslimah Semoga kita dilahirkan selalu lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin Masih seperti yang kemarin Kali ini di video ini Insya Allah kita akan membahas tentang Perkembangan janin di usia 14 minggu kamilan Baik, untuk Perkembangan janin di usia 14 minggu kamilan Ini ukuran janin bunda itu Sudah sebesar buah lemon Dan beratnya itu berkisar 45 gram dan juga Panjang sekitar 9 cm Dari kepala sampai kaki Di tahap ini bulu halus sudah tumbuh di wajah Bayinya bunda ya Dan lapisan bawah akan tumbuh pada akhirnya Akan menutupi seluruh tubuhnya Sampai bayi lahir Kemudian selain itu di masa perkembangan 14 minggu ini Alat kelamin bayi itu telah sepenuhnya berkembang Tapi masih cukup sulit untuk dideteksi Dengan USG ya bun Dan bayi bunda juga mulai memproduksi Hormon tiroid karena Kelenjar tiroid bayi telah tumbuh saat ini juga Kemudian untuk perubahan pada tubuh bunda Di kehamilan 14 minggu ini Itu biasanya bunda akan mengalami Energi yang meningkat Kemudian terkadang Tai lalat baru kerap muncul di tubuh Lalu lebih sering buang air kecil Mual dan muntah Jadi ini justru Jadi puncak-puncaknya Mual dan muntah juga Lalu payah darah akan mulai lebih membesar lagi Serta nafsu makan sudah mulai meningkat Setelah mual, muntah Kita langsung Libangi dengan makan banyak lagi Kemudian pembuluh darah melebar Dan juga hidung juga agak sering tersumbat Ya bun Dan di usia 14 minggu ini Bunda juga berisiko tinggi Terkena infeksi saluran kencing Karena itu Segera periksa ke dokter Jika mengalami sakit atau Nyeri Saat buang air kecil Dan gejala yang tak biasa lainnya Nah apa aja sih yang perlu diperhatikan oleh bunda-bunda semuanya Saat 14 minggu kehamilan ini Atau trimester kedua Yaitu Yang pasti bunda akan cepat lelah Ya Masih cepat lelah Kemudian sering buang air kecil juga masih Lalu beberapa ibu Beberapa bunda juga masih Mengalami morning sickness Yang akan terus berlanjut Mungkin bagi bunda-bunda lainnya Itu Malah menjadi Masa awal mereka mengalami gejala ini Jadi malah menjadi masa awal Morning sicknessnya Lebih banyak lagi Dan sebelit juga masih Sering terjadi Kemudian gangguan pencernaan Seperti mules-mules Perut kembung Dan payudari juga akan terus membesar Dan lebih halus Kadang-kadang sakit kepala juga Kalau misal ada yang Makanan yang kurang cocok Atau terlalu capek Sering sakit kepala Lalu pusing Terutama ketika lagi tidur Kemudian mengubah Posisi badan secara tiba-tiba ya Kita kadang terasa langsung pusing Terus ada sebagian bunda juga yang Memisan Ada yang keluar darah Hidon tersumbat juga Dan ada yang mengalami Tinitus Atau telinga berdenging Kemudian gusi juga menjadi sensitif Saat kita minyak gigi Itu kadang sering berdarah juga ya bun Dan merasa lebih nikmat juga Saat makan Nah ini juga yang menjadi Kenikmatan untuk kita Lebih enak lagi makannya Kemudian Sedikit memegakkan juga Di pergelangan kaki Pergelangan tangan Dan wajah Tapi tidak semua bunda mengalaminya Lalu varises di kaki Atau wasir Itu juga hanya sebagian bunda yang mengalaminya Nah kemudian Masalah tidur nih Kadang biasanya ya Masalah tidur itu Umum terjadi Selama kehamilan Jadi Penting untuk bunda itu Tidur yang cukup Mengingat nantinya kan Setelah bayi lahir Nanti kan akan Sering terjaga Di tengah malam Dan jam tidur pun akan Lebih jauh berkurang ya Jadi Disarankan saat hamil Juga istirahatnya cukup Tapi Tetap tidak disarankan Untuk menggunakan obat tidur Jadi memang harus dengan Persetujuan dokter juga Karena penggunaan obat tidur itu Obat-obatan itu Itu sangat beresiko Bisa mengganggu Perkembangan janin Di usia 14 minggu ini Nah apa saja sih Yang perlu diketahui oleh bunda Untuk menjaga kesehatan Janin Di usia 14 minggu tentunya Yang pertama Yaitu banyak bergerak Nah Meski sudah melalui Fasa kehamilan Sudah lumayan Agak banyak Bukan berarti Bunda tak boleh banyak bergerak ya Jadi Bunda bisa melakukan jalan santai Selama 15 menit di pagi hari Atau bergerak di sore Atau malam hari Atau Mencoba perinatal yoga Lebih baik Bila bunda juga berolahraga Dengan teman Atau Dengan suami Ini penting Karena berbagi Cerita saat Selain olahraga Dan tentunya Memantau bunda Kalau ada hal yang Tidak diinginkan Nah Kemudian bunda juga Tidak berendam di air Yang cenderung panas Terlalu sering Jadi Jika bunda-bunda Yang memiliki Bed tub itu Itu jangan terlesering ya Berendam di air hangat Cenderung panas Pasalnya Dapat menaikkan suhu tubuh bunda Lebih dari 39 derajat celcius Jadi dilakukan selama Lebih dari 10 menit Tinggi suhu tubuh Dapat menyebabkan Beberapa masalah Bagi bunda Dan janin Seperti Potensi Yang akan menyebabkan Penurunan oksigen Dan nutrisi Yang dapat diserap janin Kemudian Meningkatnya Resiko kekeguran Pusing Dan merasa lesu Atau lemah Dan juga cacat lahir Nah Itu alasannya mengapa Kenapa spa Kamar uap Kemudian bak mandi air panas Sauna Mandi air panas Itu tidak aman Bagi ibu hamil ya Jadi Bisa kita lakukan nanti Kalau setelah melahirkan aja ya bun Baik Untuk Amalan dan doa Seperti biasa Masih sama dengan Minggu-minggu sebelumnya Yaitu Rutinkan surat al-fatihah Kemudian Sulawat nabi Asma'ul husna Lalu Jangan lupa bersedekah Yang pasti Rutinkan membaca al-quran Seperti yang saya sebutkan Di video-video sebelumnya Di awal Itu tentang Surah-surah al-quran Seperti ada surah mariam Surah yusuf Surah yasin Kemudian surat taubat Ada surat lukman Dan sebagainya Itu mulai dirutinkan lagi ya bun Kemudian jangan lupa Ijazah doa hamil Yang telah saya sebutkan Di video khusus Doa ijazah Ibu hamil Supaya lancar pesanan juga Ya Jadi itu ya bun Dari perkembangan Dan juga amalan dan doa Semoga kita bisa mengamalkannya Semoga bermanfaat Kita tunggu lagi Di perkembangan janin Di usia-usia minggu ke depan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya